Dok, katanya ada KB Koyo ya? Yap, saya keceplosan ngomong tentang patch contraception, jadi KB Koyo. Ternyata ada, saya cari di Google, ketemunya di toko online gitu, hebat memang. Jadi kita belum dapat sosialisasi, tapi ternyata KB Koyo ini sudah mungkin beredar dan bisa di order oleh masyarakat. Dan cara kerjanya adalah ya ditempel di kulit, dia mengandung estrogen yang progesteran rendah tentunya, dan setiap hari itu bisa melepas ingredientnya itu dalam kadar tertentu, segitu canggihnya patch itu, sehingga setiap minggu diganti sampai 3 minggu, 1 minggu untuk kesempatan untuk menstruasi mungkin. Ini juga saya belum dalami, jadi mungkin masyarakat sudah menggunakannya secara luas. Dan saya pikir membuktikan bahwa memang kulit kita itu adalah media absorpsi obat atau bahan kimia yang cukup hebat. Yang kedua, teknologi untuk kontrasisi juga sekarang makin nyaman dan makin banyak. Dan pilihan tentu tetap pada pasangan yang merencanakan family planning. Diputuskan berdua, dapat informasi yang baik dan benar dari dokternya tentunya, dan keputusan apakah itu akan KB Koyo, apakah Ayudi, apakah suntik, pil, susuk, itu bisa diputuskan setelah mendapat informasi yang cukup dan memadai, paham tentang indikasi efektivitas dan tentu efek sampingnya. Terima kasih telah menonton!